Untuk mensupport belajarbentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengupdate Microsoft Office 2019 Seperti yang kalian lihat disini, tampilan Microsoft Office ini biasa biasa saja Seperti yang kalian lihat setiap hari, tetapi ketika kalian ke file Dan kalian pilih ke account disini Maka seperti yang kalian lihat disini, versinya adalah versi 18.07 Yang seharusnya sekarang sudah versi 20.05 Kenapa? Dikarenakan Microsoft Office ini belum kita update Sekarang kita close Selain itu, jika Microsoft Office 2019 kalian belum di update Kalian bisa melihat disini ikonnya masih ikon lama, berbeda yang sebelumnya yang biasanya Saya gunakan ikonnya sudah seperti ini Ini adalah ikon terbaru Dan jika kalian membandingkan, jika kalian membuka Microsoft Office seperti ini Menunya sudah berubah Jadi, jika kalian mengupdate Microsoft Office 2019 Kalian akan mendapatkan Fitur terbaru, tampilan, dan keamanan Cara mengupdate nya adalah Kalian pergi ke file Dan kalian pergi ke account Yang baru saja kita gunakan Dan pada bagian Office update disini Kalian pilih update option Dan setelah itu disini Kalian pilih update now Maka secara otomatis Microsoft Office akan mengupdate ke versi terbaru Hanya saja Jika kalian sama sekali belum mengupdate nya Akan membutuhkan waktu yang lama Tergantung kecepatan koneksi kalian Dan sekarang kita akan menunggu sampai proses instalasi selesai Sekarang kita sudah selesai mengupdate Microsoft Office 2019 Sekarang kita lihat disini Seperti yang kalian lihat Iconnya sudah berubah Sama seperti ikon Office 365 Sekarang kita buka Dan tampilan menu Home sudah berubah Begitu pula dengan tampilan menu New Sekarang kita lihat pada bagian akun Disini versi nya sudah berubah Dari versi 18.07 menjadi 20.05 Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Jika ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa menulis Pertanyaan kalian di kolom komentar Jika kalian menyukai video ini Klik like Kalian juga bisa menyebarkan video ini Ke teman-teman kalian Dan jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe Agar kalian bisa menemukan video terbaru Terima kasih Dan jika kalian menikin Terima kasih.